Intro Ingat Indrawati Super Ema? Dulu bikin Iba, kini makin moncer berkat perubahannya Masih ingatkah kalian dengan sosok Indrawati yang juga lebih dikenal dengan sebutan Super Ema? Ia dikenal setelah mengikuti ajang dangdut mania dadakan tahun 2008 silam dan berhasil keluar sebagai juara satu Belasan tahun berlalu, kehidupan Super Ema Super Ema berubah berkat acara tersebut Kini penampilannya pun juga semakin glow up Dibalik kesuksesannya saat ini, ternyata ia dulu adalah penjual beras di pasar Simo Gunung, Surabaya Setelah keluar menjadi juara, Super Ema yang bersuara merdu punya penggemar setia dan tentunya perekonomiannya membaik Saat di acara dangdut mania dadakan, Super Ema membuat banyak orang bersimpati lewat ceritanya mendapat KDRT dari mantan suaminya Setelah itu ia berjuang membesarkan dua anaknya karena sang mantan tak bertanggung jawab Tak hanya Laris mendapat tawaran nyanyi, ia juga sempat main sinetron Kini ia juga masih rajin diundang tampil di acara Off Air Super Ema juga cukup aktif di Instagram dan TikTok Ia sempat bikin shock para netizen dengan perubahan penampilannya saat ini Karena perubahannya yang cukup mencolok, ia sempat diduga melakukan operasi plastik Wih, memang beda banget kan ya dulu dengan yang sekarang Nah, kalau kalian suka penampilan Super Ema yang dulu atau yang sekarang nih Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.